Ini putusan sudah ingkrah, bahwa begini loh hasilnya. Tapi kita lihat dulu prosesnya, prosesnya benar atau tidak? Terkait ke lalehan atau ketidakmampuan daripada PH, alat bukti yang belum pernah dimunculkan di dalam persidangan, alat bukti yang baru, Pak. Selamat malam. Malam. Ya Pak Suroto, saya ingat betul Anda meyakini ya, bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan bukan kecelakaan berdasarkan panca indera yang Anda lihat, yang Anda miliki dan Anda lihat pada waktu itu. Betul? Kalau ini pembunuhan bukan kecelakaan berdasarkan panca indera yang Anda lihat. Halo? Halo? Ya Pak Suroto, Anda bisa mendengar saya, jelas? Halo? Jelas? Pak Suroto, saya pernah mendengar Anda meyakini betul bahwa kasus Eki dan Vina ini adalah kasus pembunuhan, bukan kecelakaan berdasarkan penglihatan Anda pada saat pertama kali Anda lihat di Jembatan Talon itu. Bisa Anda jelaskan? Betul? Ya, betul Om. Jadi, ini Om Aiman, pertama saya sampai kami, awal saya lihat kedua korban itu tergeletak di Overtalon itu. Awalnya, awalnya itu juga saya menyatakan itu kecelakaan. Tapi, dua hari, tiga hari saya mendengar lagi kalau itu tuh pembunuhan. Dari mana Anda meyakini? Pantes kalau itu pembunuhan, aku bilang. Pribadi, pribadi itu Om Aiman. Oh, sebentar, sebentar. Artinya pada saat awal Anda melihat Anda sudah punya batin bahwa ini kayaknya pembunuhan nih, gitu. Betul ya? Awalnya, awalnya saya memasih itu emangnya betul itu kecelakaan. Tapi ketiga harinya, saya mendengarkan kalau itu telah terjadi bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Saya meyakini sendiri, oh pantes kalau itu pembunuhan karena korban laki itu sangat parah di mukanya. Itu Om. Kalau itu kecelakaan, itu nabrak apa? Kalau nabrak tiang, dari lapan tiang, dari ujung ketemu ujung itu, tiang yang paling jelek, yang udah bengkok, itu tiang ketiga. Yang dari kota ke kabupaten, Om. Yang sekarang dibicarakan yang ditabrak kedua korban itu, Om. Maksudnya apa nih? Tiang yang bengkok, tiang ketiga. Maksudnya apa? Apa kaitan dengan pembunuhan? Yang dibicarakan itu kan katanya si korban itu menabrak tiang. Oke. Sampai bengkok. Ya kan? Nah, bengkoknya tiang itu bukannya ditabrak sama kedua korban itu, Om. Tiang itu udah bengkok. Dari dulu udah bengkok. Dari dulu udah bengkok. Udah bekas las-lasan. Dari Boper Talun. Anda perhatikan atau gimana nih? Atau kata orang? Oh, saya perhatikan, Om. Saya tahu. Karena itu wilayah saya, Om. Anda kerja sebagai apa? Pamandor. Desa Kecumberan. Oh, Anda setiap hari lewat situ? Ya. Boleh dikatakan lah ya? Ya, betul. Jadi Anda hafal, Anda mau katakan itu ya? Ya. Sampai tiang-tiang itu Anda perhatikan betul tuh? Udah bengkok, ada las-lasan. Dari sekian banyak tiang? Udah. Dari 8 tiang, Om. Dari 8 tiang itu yang paling jelek ya tiang itu. Dan itu sudah bengkok dari sebelumnya? Betul. Betul sekali. Dan saya, Om, meyakinin bahwa saya ini kan nolong korban kecelakaan itu nggak 1, 2, sampai 50, kata bisa-bisa ratusan. Dari saya menjabat sampai sekarang ini. Pak Mandor itu maksudnya apa sih? Bangunan atau apa? Bang Mandor Desa. Kasih, Kasih. Oh, Mandor Desa. Jadi apa? Keamanan gitu ya? Betul, betul, Om. Keamanan. Oke, oke, oke. Jadi sering keliling-keliling lah gitu. Betul. Makanya Anda hafal lokasi di situ. Dan saya meyakinin bahwa kedua korban ini bukannya kecelakaan karena apa. Kalau kecelakaan, Om, sekenceng apa sih si korban ini naik dan posisi jalan tol itu nanjak, Om? Ya. Posisi jalan tol itu nanjak. Tapi kan Anda nggak punya keahlian atas traffic accident ataupun apa, analisis lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Traffic analysis accident. Itu sedikit-sedikit saya memperhatikan, ambil ilmunya kalau ada kecelakaan, anggota laka lantas, oh begini, oh begini, oh begini, begitu, Om. Jadi kecelakaan, kemudian berbanding menabrak itu kok separah. Baik, jadi intinya Anda punya keyakinan pribadi lah gitu ya. Anda punya keyakinan pribadi bahwa ini pembunuhan, bukan kecelakaan. Buktinya adalah kok lukanya sebegitu besar, begitu ya. Sebegitu parah gitu, Om. Sebegitu parah, tapi di kanan semua mungkin Anda punya jawaban? Lukanya di kanan semua. Jadi gini, meskipun kedua korban ini mau kecelakaan, mau pembunuhan, dan bagi saya pribadi nggak ada untungnya bagi saya, Om. Bagi saya jiwanya nolong, mengevakuasi kedua korban waktu tahun 2016 gitu, Om. Ya, saya paham itu. Tapi bahwa Anda meyakini ini pembunuhan kan, ini juga harus dijawab juga. Kenapa Anda meyakini pembunuhan? Sesedaran hantu pertanyaan saya. Anda bisa menjawab apa ke pemirsa? Karena kalau itu kecelakaan, motornya pasti parah dan tidak jauh dari kedua korban. Ya, bisa mental ke jalan sebelah, bisa mental dekat dengan kedua korban. Baik, baik. Ini pengetahuan yang Anda punya. Soal benar atau enggak, ya itu belakangan. Tapi Anda punya keyakinan. Nggak ada yang bisikin Anda kan, bahwa Anda harus ngomongin ini pembunuhan, bukan kecelakaan misalnya. Tidak. Tidak ada sama sekali, Om. Tidak ada sama sekali. Anda menjawab ini dari nurani Anda, dari keyakinan Anda, tanpa ada tengahan pihak manapun. Tidak ada, Om. Tidak ada. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Suroto. Baik, saya ke Bung Muhtar. Bung Muhtar, tadi disebutkan tadi oleh Pak Jutek, beberapa fakta diantaranya saksi yang kemudian menunjukkan bahwa kecelakaan, dan ada tadi soal 10 butir obat terlarang plus minuman keras. Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Baik, Mas Aiman, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, saya sebelumnya menyampaikan bahwa sebuah peristiwa itu bisa dibuktikan apakah peristiwa itu pembunuhan atau kecelakaan. Itu harus ada ke transaksi bukti yang bersesuaian. Itu yang pertama. Nah, kemudian dari awal tadi waktu saya bicara, kenapa saya bilang saya seribu persen yakin bahwa ini adalah kecelakaan? Karena apa yang dihasilkan daripada ekstraksi HP-nya Vina waktu itu, dan kemudian disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh klien kami, yaitu Widi, itu sangat ekwipal, bersesuaian. Ada pun yang kami yakini bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Dari jam 22.17, saya belum lari dulu ke 10 butir obat-obat terlarang ya, karena terus terang saja, kami tidak masuk ke ranah Eki. Kami berada di ranahnya Widi. Yang 10 butir obat-obat terlarang kemudian menegak minuman itu, itu kan ranahnya Eki. Walaupun memang secara de facto kami mengetahui dari apa yang disampaikan oleh saksi Arta dengan saksi Anwar di persidangan. Dan kami selalu mengikuti persidangan itu. Kami hanya menyampaikan, apa yang disampaikan oleh Widi, berdasarkan hasil ekstraksi HP-nya Vina. Bahwa apa yang disampaikan oleh Widi, ternyata bersesuaian dengan apa atau isinya daripada ekstraksi itu. Contoh, di jam 22.17, saya langsung berbicara ke WIB ya, tidak berbicara ke UTC. Karena di dalam hasil ekstraksi itu, seluruhnya UTC. Jadi kalau UTC dimasukin ke WIB, atau katakanlah dikonversikan ke WIB, itu harus ditambah 7 jam. Jadi saya langsung saja berbicara tentang WIB. Jam 22.17, bahwa Widi masih membalas daripada SMS-nya Vina. Di mana sebelumnya, beberapa menit sebelumnya, itu Vina nalapun, kemudian SMS ke Widi. Kemudian jam 22.30, dinyatakan oleh Polsek Talun, bahwa Eki dengan Vina mengalami kecelakaan. Jadi hanya berserang 13 menit. Logika kami, apakah mungkin dalam waktu 13 menit terjadi penganiayaan yang kemudian mengakibatkan mati atau meninggalnya dua orang anak manusia. Kalau tadi, ini pengetahuan awam ya, ini yang disampaikan oleh awam. Pak Suroto bilang, kalau kecelakaan tidak mungkin, karena jauh antara motor dengan jasadnya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, lukanya begitu banyak. Apa yang disampaikan oleh Pak Suroto, biarkan saja itu pendapat dia. Tetapi saya berpendapat sesuai dengan bukti yang kami pegang. Jadi dalam 13 menit, apakah mungkin ini terjadi pembunuhan? Mohon maaf Mas Aiman ya. Orang atau manusia itu, dipukuli sehebat apapun, belum tentu, mohon maaf ya, belum tentu meninggal hanya dalam waktu, tempo, katakanlah 5 menit. Kecuali kalau manusia itu dipotong kepalanya. Baru seketika itu bisa dikatakan meninggal. Ini maksudnya Anda mau mencocokkan dengan keterangan Pak Suroto, yang 2-2-15 tadi? Ya, saya mencocokkan waktu antara komunikasi terakhir klien kami, Widi, dengan ditemukannya Eki dan Vina di jembatan. Pukul 2-2-15. Ya, 22.17 berkomunikasi, 22.30 ditemukan mereka meninggal. Sementara Pak Suroto mengatakan menemukan pada pukul sekitar ya, 2-2-15. Tapi oke lah itu kita singkirkan dulu. Oke, siap. Di putusan yang kemudian menjadi pertimbangan dari dakwaan, kan disebutkan 2-1-15. Sementara Anda punya bukti bahwa pukul 2-2-14 Vina masih SMS-an. Di situ saja kemudian orang akan berpikir bahwa putusan itu salah dong. Betul. Kalau saya berpendapat, bahwa putusan itu salah. Kenapa? Karena melalui proses yang salah juga. Nah pertanyaannya, apakah ada proses pengadilan yang salah? Ada. Putusan pengadilan harus dianggap benar? Ya. Putusan pengadilan harus dianggap benar? Ya. Tetapi lihat dulu prosesnya. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita terpaku bahwa ini putusan sudah ingkrah. Bahwa begini loh hasilnya. Tapi kita lihat dulu prosesnya. Prosesnya benar atau tidak? Saya berbicara tidak hanya mengawang-awang Mas Aiman ya. Ini adalah hasil ekstraksi. Ini ya. Yang selalu saya baca berulang-ulang. Saya pelajari. Bahkan saya tandai itu. Oke. Jam berapa Vina nge-SMS ke Widi, jam berapa Widi. Dan ini sudah disampaikan di bawah sumpah waktu sidang PK 6 terpidana itu? Betul. Ini sudah disampaikan di sidang PK-nya sekatatal. Bahkan juga di sidang yang 6 terpidana. Yang menyampaikan juga ahli? Yang menyampaikan pertama tentu saja saksinya. Oke. Kemudian yang kedua juga ahli menyampaikan. Divalidasi oleh ahli bahwa benar? Betul. Oh ini bukan rekayasa data ini? Betul. Betul. Sekarang begini. Yang mengekstraksi ini pertanyaannya. Yang mengekstraksi ini siapa? Betul. Kan begitu? Ya. HP Vina pada tahun 2016 itu dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah artinya yang mengekstraksi atau yang berwenang mengekstraksi adalah kalau tidak polisi berarti orang ahli yang diperintahkan polisi. Tapi data ini tidak pernah keluar di sidang 2016. Betul. Data ini memang tidak pernah keluar di 2016. Dan tidak pernah jadi pertimbangan putusan. Betul. Kalau saja waktu itu ini dijadikan data di dalam persidangan. Bahkan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam persidangan. Kami meyakini bahwa PK itu tidak akan ada. Karena tidak akan ada terpidana. Anda meyakini bahwa pasti bebas semua waktu itu? Pasti bebas semua. Mohon maaf. Karena di dalam berkas perkara itu ada mas? Ada. Betul. Ada. Tapi tidak dimunculkan. Ya ada. Memang ada. Tidak jadi pertimbangan? Ada. Tapi tidak jadi pertimbangan? Di dalam berkas perkara itu ada. Terlepas itu dikuliti oleh penasihat hukum atau jaksa itu kan kewenangan para pihak. Yang pasti itu sudah dilampirkan dalam berkas perkara. Persis seperti itu ya? Iya ada. Betul. Betul. Ada ini memang di dalam berkas perkara. Tunggu sebentar. Ini menarik. Ada tapi tidak dianggap sebagai bahan pertimbangan. Ada apa? Nah ini saya dapat keterangan dari rekan kami juga. Padahal itu valid kan? Itu otentik. Ini kan diekstraksinya tahun 2016 Mas Aiman. 2016 di ekstraksinya. Saya bilang kenapa ini tidak dimunculkan dalam 2016? Pertimbangan hakim dan lain sebagainya atau jaksa, pengacara? Dari rekan kami menjawab mungkin ini bang tidak dianggap penting dulu. Makanya ini ditaruh di berkas paling bawah. Oke. Dan begitu. Begitu pengacara Sakatatal bongkar kembali berkas itu, maka ditemukanlah ini. Maka ini dijadikan sebagai bukti juga di dalam PKS. Termasuk nofum itu ya? Betul. Kalau kami bilang ini termasuk nofum. Bukti baru. Karena belum pernah dimunculkan di dalam persidangan tahun 2016. Artinya dengan adanya surat ini yang menunjukkan bahwa tadi pukul 22.14 Vina masih SMS-an, pukul 22.17 Widi balas SMS, pukul 22.00 lewat 7 berapa? 22.17. Yang telpon? 22.10. 22.10 Vina nelfon. Dan Widi, itu semuanya valid dan benar. Ada di sana. Sementara dalam putusan hakim, dicebutkan bahwa proses pembunuhan itu disertai perkosaan mulai dari 21.15. Betul. Bahkan gini, Mas Emen, kalau kita melihat daripada penjelasan Ibu Titin ya, yang tahun 2016 beliau juga mengikuti persidangannya. Jangankan ini. Bahkan keterangan saksi yang meringankan para terdakwa pun, itu diabaikan. Misalnya? Yang keterangan saksi yang Ibu Titin yang waktu itu sudah pernah disampaikan. Misalkan ada orang yang menyatakan bahwa Ucil pada saat itu, Rivaldi itu ya. Kalau tidak salah pada saat itu, sedang berada dengan mereka. Itu kan diabaikan semuanya. Tapi kita fokus di sini aja. Saya ingin ke Bung Frederick. Ini kalau memang benar luar biasa. Artinya ada fakta otentik yang menunjukkan kronologi, tapi kemudian tidak digunakan dalam pertimbangan hakim, dan kemudian putusannya bertentangan dengan data fakta otentik ini. Betul. Begini, terima kasih. Saya satu-satu saya kupas Pak ya. Jadi supaya tidak confused. Pertama Pak, saya hanya bisa memberikan suatu pandangan hukum. Apa yang disebut oleh rekan jutek, di mana keterangan saksi ahli di bawah sumpah itu sama dengan keputusan. Saya rasa itu perlu belajar dulu hukum ya Pak ya. Keterangan saksi di bawah sumpah tidak ada nilainya Pak, jika tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu yang harus kita ketahuin Pak. Hakim itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh saksi ahli. Mau seribu saksi ahli pun diajukan Pak, kalau hakim tidak yakin itu sama dengan nol. Jadi tidak ada artinya Pak, keterangan saksi di bawah sumpah dianggap itu adalah sesuatu keputusan, hanya belum diputus. Tidak mungkin Pak hakim itu semata-mata memutuskan hanya berdasarkan keterangan saksi ahli. Kalau begitu Pak, semua orang itu bisa bebas Pak. Saya bisa beli saksi dengan bayar berapapun Pak. Dengan sumpah ya sumpah, namanya susu sama sampah Pak. Saya tanggapi Pak. Nanti saya bicarakan dulu Pak ya. Maksud saya enggak, supaya saya sampaikan dulu Pak, bahwa itu saya tidak pernah punya statement, mengatakan kesaksian ahli di bawah sumpah, itu disamakan dengan putusan Bapak. Tadi itu saya catat di sini Pak. Tadi pembicaraan apapun, nanti saya bicara di sini. Terus kedua Pak ya, saya kasih ketahu Pak, apa yang disebut sebagai nofum Pak? Berkas atau bukti apapun, atau keterangan saksi di dalam berkas, itu tidak bisa lagi dianggap sebagai nofum Pak. Itu titik Pak. Jadi meskipun tidak dipertimbangkan, karena hakim punya alasan tidak mempertimbangkan Pak. Tapi sudah dilampirkan dalam putusan, tidak bisa lagi jadi nofum? Dalam berkas Pak. Sudah dalam berkas, tidak bisa disebut sebagai nofum. Itu Pak pengalaman saya sebagai praktisi hukum, Pak saya sudah 40 tahun lebih Pak. Itu begitu semua Pak putusannya. Mohon maaf Pak Pedrik, mohon maaf sebentar. Kalau saja ini sudah dijadikan bukti, di dalam persidangan, Ini tidak bisa dijadikan bukti, karena hakim itu tidak mempertimbangkan Pak. Tapi ini kan belum pernah dimunculkan Pak. Bukan belum pernah, tapi ada dalam berkas kan Pak. Ada berkas, tapi tidak belum dimunculkan. Soal dimunculkan itu adalah kelalaian, atau dalam hal ini ketidakmampuan daripada PH. Terkait kelalaian, atau ketidakmampuan daripada PH, alat bukti yang belum pernah dimunculkan di dalam persidangan, Tidak bisa Pak. Alat bukti yang baru Pak. Yang baru Pak. Coba kita lihat Pak ya, belajar daripada hukum. Jadi jangan berbicara tentang 40 tahun jadi pengacara, berbicara tentang ini. Yang jelas ini Pak, bukan nofum Pak. Itu pendapat saya Pak. Gitu Pak ya. Ketiga Pak, saya harus memberitahukan Pak, seperti ada foto yang difoto oleh dokter di IGD, yang dilampirkan dalam berkas, tapi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pak. Itu suatu contoh Pak ya, masalah soal kecelakaan lalu lintas Pak. Saya memberikan satu contoh fakta, tidak terbantahkan Pak. Saya ketika menangam ini kasusnya SN, saya ceritakan kembali fakta yang saya alami Pak. Dan Tia Novanto. Iya. Oke. Dalam hal ini Pak, polisi sudah resmi mengatakan itu kecelakaan lalu lintas. Dengan keterangan seorang penyidik KPK, yang bekas pecatan polisi. Dia mengatakan bahwa, ini bukan kecelakaan lalu lintas. Hakim percaya sama pecatan lalu lintas. Tidak percaya sama Polri Pak. Itu resmi surat loh Pak. Itu bagaimana Pak? Karena semua itu menangnya ada di tangannya majelis hakim. Yang jelas Pak, kita hanya melihat dari hukum acara, kita lihat daripada hukum yang berlaku. Tapi kalau yang kasus itu kan akhirnya terbukti di pengadilan, bahwa yang benar adalah yang tadi Anda katakan, hanya di KPK. Yang benar itu kan karena apa Pak? Keterangan surat resmi daripada Polri Pak. Polri loh Pak, institusi loh Pak. Dikesampingkan sama hakim. Itu bagaimana Pak? Kita bicara hukum. Ini sudah menyimpang dari hukum. Artinya apa yang Anda mau sampaikan di situ Pak Frederick? Dalam hal ini saya menyampaikan, katanya ada orang yang ahli yang bisa mengatakan ini murni kecelakaan Pak. Silahkan Pak, mau itu mantan jenderal, maupun itu siapapun Pak. Dia mengatakan bahwa dia itu adalah, apa namanya, ahli soal kecelakaan Pak. Yang menentukan itu majelis hakim Pak. Terlalu prematur Pak, kalau kita sekarang sudah memberikan statement pada masyarakat Pak, bahwa ini enggak benar, 100 persen. Saya kasih taruhan sekian, taruhan sekian Pak. Ini kekanakan-kanakan Pak. Memalukan kita sebagai provinsi, sebagai apokat Pak. Itu tidak pada tempatnya Pak. Nah, dalam hal ini Pak, mengatakan bahwa, namanya mengekstrasi daripada HP. Tadi, rekan Jutek mengatakan ada ahli digital. Ahli digital dari manapun Pak, dari Amerika, dari Eropa pun Pak. Selama dia tidak diakuin dalam hal ini oleh pusrefor Pak, bukan merupakan alat bukti Pak. Pusrefor belum mengakui itu. Kalau dia tidak terdaftar Pak, seperti contoh Pak. Ini ekstraksi HP ini maksudnya? Ya. Saya sarjana hukum, saya tidak pernah ikut ujian Pak. Saya tidak pernah disumpah menjadi avokat. Sampai mati pun saya juga bukan avokat Pak. Sama dengan ini Pak. Jadi, apa keterangan ahli digital katanya tadi disampaikan? Saya kan cuma dengar ceritanya kan Pak. Bahwa itu tidak punya nilai hukumnya Pak. Nanti biar hakimlah yang memutuskan. Saya tidak mau terlalu matur. Jadi, ini tidak punya nilai hukumnya. Jadi apa, prediknya dia? Bukan. Tadi kan Jutek kan menyatakan, kalau soal ini sudah di dalam berkas, tidak akan dipertimbangkan. Dan percaya saya Pak, silakan Pak nanti lihat dari mana pertimbangan. Jadi karena sudah, dilampirkan dalam berkas, tidak akan menjadi bukti baru. Ya, itu bukan bukti baru Pak. Hakim pasti dalam PK ini, majelis PK, tidak akan mengesampingkan. Akan mengesampingkan itu. Itu yang tidak ada. Kalau yang tadi Pak Jutek yang mana? Pak Fredrik? Yang soal apa? Tadi kan rekan Jutek mengatakan, ada ahli digital tadi, foto yang ditunjukkan itu loh. Yang dibuka-buka itu Pak. Itu tidak ada nilainya Pak. Apapun ahli Pak, saya waktu sidang Pak, saya berapa hak, profesor-profesor S3, semua ahli saya ajukan Pak. Sama sekali tidak dilihat Pak. Ditengok juga tidak. Karena apa? Majelis Hakim itu berkuasa Pak. PH ini cuma kita jual abab Pak, enggak ada artinya Pak. Kita mau triak-triak. Di sini Pak yang saya perlu luruskan Pak. Janganlah masyarakat dibawa, apalagi adik-adik dalam hal ini, kalau ada yang dari hukum Pak. Sidang PK di pengadilan negeri itu, dianggap sebagai sidang, apa namanya, pemeriksaan kasus pidana. Bukan Pak. Itu hanya memeriksa formil dari administrasi. Kemudian ada saksi maupun saksi fakta, atau saksi ahli diajukan, dia hanya mencatat. Memang Hakim ini punya wawah menang, ini tidak layak, tidak layak. Tapi dia tidak bisa mengatakan, ini benar atau tidak benar. Putusannya tetap kepada Majelis Hakim Mahkamah Akung yang menangani kasus PK. Apapun itu, kalau tidak bisa ada bukti realnya, maka tidak akan mungkin dipertimbangkan. Bukan bukti real Pak. Bukti real pun apa dalam hal ini, sependapat Majelis Hakim PK. Majelis PK itu kan belum tentu Pak, sependapat dengan kita Pak. Kita sarjana hukum, kalau empat di sini saja bisa, pendapatnya bisa seribu, apalagi Majelis Hakim yang merasa dirinya Tuhan Pak. Tidak mungkin dong Pak dalam bisa, kalau bisa apa yang kita maunya, hakim akan nurut Pak. Indonesia damai Pak, tidak ada keributan, hakim itu kosong Pak. Polisi tidak ada, tidak ada perkara di sana Pak. Itu tidak benar semua Pak. Jadi di sini faktanya, saya hanya memberitahukan Pak, jangan menyesatkan pemirsa, bahwa sidang PK di pengadilan negeri itu hanya formil Pak, tidak ada artinya. Jadi bukan memutuskan benar atau tidak benar. Perdataan maksudnya. Ya, itu hanya memeriksa data, hanya melanjutkan lagi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini, apa yang disebutkan Fonofum Mbak, boleh silakan. Mau seribu nofum pun diajukan, silakan. Nanti Majelis Hakim PK itu yang menentukan sikap. Dari apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Bung Jutek, oleh Pak Muhtar, Anda meyakini semuanya yang disampaikan tadi, pernyataan tadi, ada Marta, ada... Itu bukan nofum Mbak. Kemudian juga ada percakapan, semuanya pasti tidak akan dianggap oleh hakim. Apalagi... Bukan mengatakan, kalau mengatakan berarti saya Majelis Hakim Mbak. Anda meyakini, boleh dong mengatakan meyakini. 13 menit apakah mungkin, itu 13 menit kan menurut perhitungannya daripada kita lihat... Tapi saya ingin tanya kepada Anda, bagaimana kemudian, antara data di percakapan ini, yang 22 lewat 10, 22 lewat 14, Vina masih bisa telepon-teleponan dengan tenang, sementara di putusan, 21.15 sudah dimulai proses pembunuhan. Nanti saya akan tanyakan kepada Anda, kita akan kembali saat lagi, kita plop bersama kami di Raiat Bersuara.